Diduga tak bayar uang deposit pulsa sebesar 200 ribu rupiah. Seorang pria dikejar pemilik kontor isi ulang pulsa hingga sampai ke jalan raya. Pelaku kemudian diamak masa oleh warga yang terprovokasi karena pelaku diteriaki maling. Diduga pemuda tersebut hendak melakukan deposit pulsa untuk bermain judi slot. Seorang pengendara sepeda motor berbaju putih ini dikejar dan dipukuli oleh pemilik kedai isi ulang pulsa di kawasan jalan Jaksa Agung R. Suprapto, kecamatan Ilir Barat 1, kota Palembang. Warga yang melintas dan tersulut emosi karena pelaku diteriaki maling oleh pemilik kontor isi ulang pulsa kemudian ikut menghakimi pelaku dan sempat menimbulkan kemacetan cukup panjang. Beruntung pelaku yang nyari sebabak pelur diacar masa kemudian diamankan seorang anggota TNI yang melintas di lokasi kejadian ke sebuah warung makan. Menurut keterangan pemilik kontor isi ulang pulsa, awalnya pelaku melakukan isi ulang pulsa sebesar 200 ribu rupiah. Usai pulsa terisi, pelaku kemudian langsung kabur dan dikejar oleh pemilik kontor. Diduga pulsa tersebut digunakan pelaku untuk melakukan deposito judislot di internet. Pelaku dan pemilik kontor akhirnya berdamai, di mana pelaku membayar uang isi pulsa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Fabrian, PBTV mengembarkan.